Halo, 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 Halo. Telah lama masuk daftar pencarian orang atau kasus pencurian sepeda motor, Kamis dini hari, seorang pria diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, di rumahnya di daerah Jondol Rawang, kecamatan Padang Selatan. Tersangka bernama Asman Putra, dan berusia 30 tahun ini, langsung dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil pencuriannya. Di malam buta itu, petugas berhasil menyita dua sepeda motor yang dicuri pelaku. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Padang, guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka berhasil ditangkap polisi setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam saat digelarnya operasi jaran 2024 oleh Polresta Padang. Kita berhasil mengamankan sebagai DPO dari TO, operasi jaran yang sedang kita jalani. Untuk tersangka, kita amankan tadi di daerah wilayah Padang Selatan. Dan dari tersangka ini, kita berhasil mengamankan dua unit sepeda motor. Sepak terjang Asman menggondol sepeda motor telah dipantau petugas dalam kurun waktu yang lama. Namun keberadaannya tak terdeteksi dengan tepat, karena Asman kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari polisi. Dalam pemeriksaan sementara terungkap, setiap sepeda motor yang dicurinya dijual kepada penadah seharga 1 juta rupiah per unit. Kini, Asman harus menjalani proses hukum atas perbuatannya. Dan dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Alfie melaporkan dari Padang.